Intro Nah di dalam ngeblok bola-bola topspin yang perlu diperhatikan Jangan terlalu jauh dari meja kira-kira 40-50 yang kenapa saja Dan bola itu disambut gerakan tangannya dari atas ke bawah Diperhatikan juga timingnya ya Jadi jangan sampai bola itu sudah melambung tinggi Karena putarannya sudah semakin cepat Perhatikan timingnya Gerakan tangan dari atas ke bawah Dan bed harus posisinya firm Jangan berubah-berubah Dan pegangan tangan ke bed juga jangan keras ya Dilemaskan gitu Jangan dikenkram kuat-kuat Waktu ngeblok Kalau topspinnya kenceng Kita gak usah bantu dorong Karena dengan kecepatan dari topspin lawan Asal kita taruh saja Betnya itu Dengan timing yang tepat Bola sudah memantul ke meja lawan Jadi kita lihat topspin dari lawan itu Keras atau tidak gitu Jadi kita bisa atur juga ke kanan Ke kiri Kerakan bed perhatikan dari atas ke bawah Dan begitu boleh jatuh Kira-kira 15-20 cm langsung disambut Seperti itu Untuk beberapa Merek karet Memang karakternya berbeda-beda Kadang kita harus angkat sedikit Kadang-kadang juga Ada yang Diturun saja sudah naik Jadi lihat karakter-karakter yang kita pakai Begitu Oke selamat berlatih Untuk bola-bola isi Atau underspin Kalau kita mau memukul dengan forehand Dengan bintik medium Ini saya pakainya Merek Dr. Neighbor Killer Itu Yang Untuk bola-bola isi Kita pukul di bagian Bawah bola Posisi bed kita Posisi tangan kita Agak dibuka Jadi seperti Agak dibuka Bukannya neken Tapi dipukul ke depan Nah seperti itu Untuk bola-bola isi Tapi kalau untuk bola-bola topspin Nanti di video selanjutnya Itu nanti saya akan berikan tutorialnya lagi Bagaimana memukul untuk bola-bola topspin Dengan menggunakan Pintik medium Thank you for it Thank you for it